Intro Welcome to SRWheel Kali ini di sebelah gue udah ada mas-mas ganteng Yang sering gue liat setiap hari Jumat itu berbagi Nasi kotak, makanan ke masyarakat guys Apalagi di wilayah Jakarta tuh sering banget mas ini nih Mau tau lebih lanjut? Haa kenalan dulu kita mas Nah nama lengkap lu siapa sih mas? Nama lengkap Raska Nabilian Donal Nah ini ternyata mas Raska guys Nama IGnya apa nih mas? Ed Raska Nabilian, L nya 2 ya L nya 2 Nah disini kan ada velg-velg ganteng Yang udah kita susun, ada mobil yang di belakang Sebelum kita ngebahas velg dan mobilnya Gue pengen nanya kalo Apa sih yang lu lakuin mas? Di sekarang ini nih gue liat lu berbagi itu kenapa tuh? Karena gimana ya? Berbagi itu kayak bikin ya Udah kesenangan Raska sendiri aja gitu Intinya pengen berguna lah untuk banyak orang Dan ngajak-ngajak anak muda Jadi walaupun kita bisa tetep gaul Tapi bisa berguna juga untuk orang gitu Nah itu tuh kata-katanya Wah pokoknya kalo gue jadi cewek Gue luluh banget denger kata-kata mas Raska nih Nah itu setiap hari Jumat aja Apa emas setiap hari apa gimana mas? Kebetulan kan Raska nyempetin hari Jumat Tapi kalo misalkan ada yang urgen-urgen Raska kadang-kadang nyempetin waktu juga di lain waktu gitu Misalkan kayak contohnya besok nih kan ada bencana alam yang Apa bencana alam misalkan kebakaran yang Yang Pertamina ya? Ya itu Insya Allah Raska besok mau kesana Untuk maksudnya bagi-bagi makanan disana Nah itu guys Jadi ga selalu hari Jumat Tapi kalo misalkan ada momen-momen tertentu Ya Raska sempetin waktu juga gitu Wah cakep Dan kalo untuk ada temen-temen nih yang pingin donasi juga Ke Mas Raska itu bisa lewat apa nih mas? Raska punya ada campaign di Kita Bisa Supaya lebih transparan aja sih Nah itu yang perlu Ada di link bio Raska Di Instagram ya Instagram udah ada linknya Karena di jaman sekarang ini transparan itu yang perlu guys Dan yang gue liat mas Raska ini amanah banget Ya Dari pembagiannya Dari tujuan masyarakat yang dibagikannya Bener-bener amanah Kemarin Gojek rame banget ya? Rame banget Selalu bagiin ya? Bojek tuh selalu rame banget Dan dia rapi banget Mereka ga berebut lah gitu Bener Mereka mentingin temen-temennya juga gitu Dia ga mau seraka minta dua atau engga Mereka Emang bener sesuai porsinya ya? Ya iya iya Nah sesuai kebutuhan mereka aja Sesuai kebutuhannya Nah berarti lo emang setiap Jumatnya berbagi dan keseharian lo sendiri ngapain nih mas? Raska kerja di sebuah aplikasi wakaf Jadi brand ambasadornya dan bantu bisnis bokap juga kecil-kecilan gitu Wah cakep Ini bapaknya pasti seneng banget tuh awalnya ada di belakang Nah kemarin kan udah lo ganti Vilek di HSR nih kita langsung ke Vilek Bener banget Itu mobilnya Luxio ya? Bukan itu Grand Max Oh Grand Max Sorry itu Grand Max Yang udah di modifan banyak ya? Itu di apa namanya Karo Seri lah istilahnya Karo Seri ya Pake velg HSR ya jadi ganteng kan? Jadi ganteng Itu dia kemarin pake HSR mid 05 itu Nah sekarang lo dateng lagi ke toko Gue dapet kabar dari orang toko ada mas Raska lagi fitting-fitting velg Nah ini nih Sebanyak ini velg yang di fitting-in Tadi lo sempet bingung gak? Kalo ini kan di depannya ring 17 Bener Dari ring 17 ini sebenernya lo demen yang mana? Semuanya demen sih masalahnya Semuanya demen Karena ada yang sama dengan velg si Grand Max tadi yang ini nih Iya yang ini Ini di ring 17 nya Tapi dipasangin di mobil Serena ini Ada minusnya dia mepet sama pintu belakang Karena pintunya slide nih apalagi otomatis Jadi asal dibuka balik lagi gitu loh Padahal nyetel ya kalo betet-betet sama ya mas ya? Pasti jadi lucu banget ya? Iya Dan untuk Bannya sendiri kita pakein ban aselera nih Ban aselera Nah Mas kenapa milih ring 18? Kenapa? Keliatannya lebih kayak Tujuan awalnya kan Kita berbagi Untuk anak apa maksudnya Ngajak anak muda dan tetep gaul juga gitu Ini kayaknya udah cocok banget gitu kan buat tongkrongan Sampai berbagi Nongkrong masih oke juga gitu Masih oke juga Kalo gua liat ya Ini nih Gua ini cakep Nih Apalagi dia pake ban ukuran 225-45 Ring 18 Tipis engga Tebal juga pas nih dari aselera Nah Mobil lu kan selalu nyetel nih kalo berbagi gitu Udah apa aja nih yang lu lakuin di mobil Serena ini mas? Untuk Serena ini baru pasang roofbox sama ganti lampu-lampu di kita Ganti lampu-lampu ya Nah roofboxnya gua tau nih Udah auto-rack Apalagi kalo bukan auto-project Pasangin auto-project nih ya Ya Emang terkenal emang auto-project tuh Roofboxnya ganteng Nah lampu dimana lampu? Lampu dari Auto Tivo Tapi nanti next mau pake Osram juga Woh Osram woh biar terang Biar insya Allah mobil ini gua doain bisa masuk ke desa-desa Amin Kemana-mana ya kan Bisa kekur Nyebar juga Bener Nah lu kalo bagi-bagi gitu mas Ada kerumitan ga sih kita kembali lagi Kayak pake mobil nih kayak Lucio Kenapa lu lebih mulih mobil kecil? Kenapa ga yang gede gitu? Atau ga usah pake mobil? Kenapa lu pilih pake mobil? Yang pertama kan bawa makanannya kita emang selalu Skalanya banyak ya Misalkan ya paling-paling dikit itu sekitar 200 Yang paling banyak sampe pernah sampe seribu Woh seribu? Ya Cuman kan kalo seribu itu Kadang-kadang mobil di mobil yang pertama itu Cuman cukup barang doang Oh iya Orangnya ga cukup Orangnya ga cukup Apalagi mobil ini enak ya Seri Nenya menurut gua kalo untuk berniaga Salah satu pilihan juga Pintunya juga udah slide Abis itu belakangnya ngebukanya juga ke atas Jadi Lebar lah ya? Lebar gitu Lu buat barang juga enak Dipake harian juga enak ini mobil Nah selanjutnya mas Kalo lu nih next ke depannya Lu pingin beli mobil apa lagi? Yang kepikiran sih pengen double cabin kayak ini nih Haa Gua udah nebak Kalian gua nanya Karena kalo Kayaknya asik gitu ya Kalo double cabin lu ngebagi dari atas Bener Jika langsung lu ga harus merubah-rubah mobilnya ya Terus emang kan sesuai kebutuhannya juga Kalo misalkan ada bencana alam di daerah mana yang jauh kan Ya maksudnya yang longshore atau apa kan Mobil kayak gini lebih prefer kali ya Maksudnya yang Kayak yang Ya si ruby ini Si ruby ini Kayaknya next gua bakal Insya Allah ikutan Sama mas Raska Kita pake ruby deh yang berbagi Kalo kita ada waktu Ramadhan tuh Ramadhan Nah Ramadhan Sambil ngapuk furin Kita nongkrong sama mas Raska Berbagi Berbagi sambil konfoy juga seru kali ya Yoi Tiga mobil kan Wih keren Nah mas Kita kembali lagi nih Lu berbagi itu Ada Lebih banyak Sukanya sih Sukanya Kenapa itu? Sukanya Kita liat orang yang Membutuhkan Maksudnya kan Gak Gak apa sih Sampai sekarang ya Lu kan Raska Awal kegiatan ini Pandemi Covid-19 Tapi sampai sekarang masih ada aja Kalo kita kasih nasi Mereka Istilahnya Berkaca-kaca lah matanya Kalo waktu awal Covid itu dia Sampai ngeluarin air mata Nah Yang bikin Raska sampai sekarang itu Yang bikin memotivasi lah ya Itu sih Maksudnya jadi Buat Raska Wah berarti Dan kebetulan kayaknya Di Indonesia ini Untuk anak muda Kayak maksudnya Ngegerakin kayak gini Masih ada cuman beberapa lah ya Cuman beberapa masih kurang Untuk Memanfaatkan sosial media ini Kayaknya ya Bagi emang Raska Lakukan terus Sampai sekarang Ya mudah-mudahan Lancak Seterusnya gitu lah Iya Apalagi mobilnya udah ganteng Jadi orang ada tandanya Iya Kalo ngeliat Sirena Pake velg ASR Warna silver Pake roofbox Walau itu masih maras Mas Raska nih Icon lah ya Udah icon ya Ya karang kita gak rezekinya Velgnya gak bisa samaan Nah lo sendiri umur berapa sih mas sekarang Raska kelahiran 2000 2000 berarti sekarang Mau nginjek 23 Gue nginjek 23 tahun Hobinya berbagi Hobinya menyalurkan Dari teman-teman sekalian nih Dari donasi-donasi Wah keren sih lo mas Menurut gue lo Salah satu anak muda yang Ya bukannya yang Kalo anak muda ya seumuran lo ya Gue umur 30 tahun Iya Di umur 23 Gue belum bisa kayak lo gitu loh 23 gue masih main Masih kuliah masih cabut sana sini gitu loh Tapi kan kita tujuannya Raska kan Menjalani ini udah hampir 3 tahun ya Hampir 3 tahun Iya hampir 3 tahun Kan dari pandemi covid-19 kan Oh iya bener-bener Udah hampir 3 tahun Tapi kan niat Raska juga kan Untuk ngajak anak muda Yang gak ada kegiatan apapun Maksudnya yang pengen join Istilahnya seru-seruan bareng Untuk berbagi Ya ayo gitu bisa DM Raska gitu Nah itu guys Jadi banyak yang boleh Juga banyak nih Mas Raska ngajak teman-teman Dari Celebgram Dari teman-teman yang lain Itu banyak Mas Raska ngajakin Untuk berbagi donasi juga Nah lo paling banyak tadi seribu ya mas ya Ya seribu lebih lah ya Seribu lebih Wah itu dimana tuh Kalo udah tau Waktu itu Waktu awal covid tuh Jadi kita keliling Ke ojol-ojol kan banyak yang waktu itu Mangkal-mangkal doang Banyak yang mangkal Mereka gak ada motor-orderan kan Cukin taksi Kita keliling-keliling Dari Jam 5 sore Sampai jam 12 malem Wah Cape itu Ngebagiin gitu Ya mungkin Satu hal yang Menurut gue kayak Keliatannya gampang ya Lo tinggal bagiin doang Tapi itu menurutnya susah loh mas Bener Karena kita mikirnya Tempat sasaran juga Iya Kadang-kadang kan ada yang Sorry ya Misalkan Minta tiga lah Dua lah Untuk orang di rumah Tapi kan kita lebih mentingin Yang kita lihat sekarang Misalkan ya Satu orang ya satu orang aja Gitu kan Nah itu guys Jadi ya sesuai targetnya ya Wah Kalau gue Merasa mas Raskar The best Terbaik pokoknya Apalagi Semoga dengan velg barunya mobil ini Lo makin bisa berkarya lagi Ngajak temen-temen Ngajak yang lain-lain pokoknya Untuk bisa Berbagi ke semuanya Amin Amin Keluar Jakarta mungkin Keluar Jawa bisa Amin Nah inilah Velg yang udah dipilih mas Raskar Gimana Lo seneng gak Seneng banget Jadi Jadi gak keliatan lagi nih Serenanya Serennya gak keliatan ya Karena standarnya mobil ini Ringnya itu ada di ring 15 Iya Kita naikin size 3 Jadi ke 18 Nah 17 ini pas sih Tapi ya modelnya mas ya Selera Itu dia guys Karena HSR ini kita ngeluarin banyak produk Jadi bikin galau Ah jadi bikin galau Dia pusing Mikirin ya Tadi dari jam 1 Eh Jam 2 Sekarang udah mau setengah 6 Muter-muter Muter-muter aja Akhirnya kepilih lah yang ini Tadi konsultasi juga sama Bokabe Mas Raskar Akhirnya pilih yang ini nih Ya Kalau gue sih Mikirnya Bagusan yang ini Pada yang ini Karena yang ini Sama-sama ring 18 yang depan Iya Tapi yang ini lebih padat Padat Pasti lebih seneng yang padat-padat Iya Karena mobil itu kan biar sesuai konsep lah ya Ngeblok Ngeblok Apalagi butuhnya kotak-kotak kan Serena Kalau dipakein yang agak racing agak kurang menurut gue Iya Oke Mas segitu dulu Terima kasih banyak Iya Semoga lu bisa Makin berkarya Nanti kita taktokan buat Ramadhan ya Ramadhan bentar lagi nih gak nyampe sebulan ya Iya berapa minggu lagi ya Berapa minggu lagi guys Jadi Tungguin Sultan Bareng-pegi bareng sama Mas Raska Oke Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen Gue Sultan pamit undur diri Mas Raska pamit undur diri Ingat velok Ingat ASR Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya